Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel saya kali ini Oke, pada video ini saya akan bahas 3 pertandingan IPL Untuk tanggal 7 Agustus Ada 3 pertandingan yang akan saya prediksi Yaitu, pertama ada Leicester City Yang kedua ada MU lawan Brighton Dan yang terakhir adalah West Ham lawan Manchester City Itu yang big matchnya Oke, pertandingan yang pertama Saya langsung saja membahas pertandingan yang Leicester lawan Brighton Yaitu, Leicester City ini diunggulkan dengan memberikan kur setengah bola Prediksi saya adalah, bakal dimenangkan oleh Leicester City Ini menurut saya akan tampil terbuka kedua tim ini Karena Brighton juga kemarin sering mencetak bola yang banyak Ini sering merepotkan tim-tim yang besar Saya teringat ketika 3-3 lawan di per pool Terus lawan siapa ya, Chelsea juga sempat kalah ya Sama si Brainpot ini, tim dari London ini Menurut saya ini Leicester City bakal memenangkan pertandingan ini Dengan skor tipis ya, tapi banyak gol Tipis itu selesai 1 gol ya, tapi saya memprediksikan ini bakal banyak mencetak gol terdua timnya Prediksi skor dari saya adalah 3-2 buat kewenangan daripada Leicester City Jadi saya pegang atas, pegang Leicester City dengan memberikan kur setengah bola Oke, prediksi berikutnya ada MU lawan Brighton Ini di bursa handicapnya, ini MU bermain di kandang, di old record, di partai perdana MU kali ini Tentu saja MU diunggulkan tentu saja ya, karena ini tim besar Kalau Brighton kan baru naik ataupun promosi ke Liga Premier League tahun kemarin ya Dan bertahan, sehingga sampai musim ini bersama Brainpot Brighton juga sering merepotkan tim-tim besar seperti sempat mengalahkan Arsenal dan lain-lainnya Tapi di sini, di kandang MU tentu saja MU diunggulkan dengan cukup banyak Dengan memberikan pur satu ya Memberikan pur satu bola kepada Brighton Nah ini, belum apa-apa nih MU sudah diunggulkan cukup tinggi juga Memberikan pur satu ya, padahal Brighton itu sering merepotkan tim-tim besar ya Oke, MU ataupun Manchester United lawan Brighton Prediksi dari pendurung adalah MU lawan Brighton bakal menang MU Tidak akan bosku Waduh MU lawan Brighton bakal imbang adun row Oke bosku maju mundur ya imbang adun row MU lawan satu-satu ya menurut saya MU ini sudah cukup bagus kemarin di partai persahabatan ataupun primed match tapi pernah kalah 1-0 sama atau Tico Madrid ya yang saya lihat tapi masih di belakangnya masih belum tangguh dan belum mungkin dikatakan bisa bersaing sama MU dan Liverpool dan Chelsea tentu saja tapi patut disimak juga MU era Erickten Hagel ini ya saya prediksikan imbang satu-satu dengan begitu saya pegang bawah pegang breakten dengan menahan satu bola jadi kalaupun hasilnya MU menang 2-1 saya pegang breakten ya saya tetap tidak kalah ya karena di pur 1 ya jadi saya baru bisa dikatakan kalah pegang prankten jika MU memenangkan pertandingan 2-0 ataupun 3-0 ataupun 3-1 saja dengan selisi 2 gol karena di pur 1 bola dan pertandingan yang terakhir ada big match ini West Ham lawan Manchester City ya karena West Ham juga musim kemarin cukup lama bertengker di peringkat ke-45-45 gitu kan walaupun akhirnya tetap tidak bisa lolos di ajang liga champion tentu saja mempunyai seorang golgetter yang cukup menakutkan sekarang di Liga Inggris tapi kemarin setelah menang mencetak gol satu gol lawan apa ya Bermunchen tetapi di community shield tidak bisa berbuat apa-apa ya City kalah sama Liverpool saja ini dikendang West Ham ini City tetap saja diunggulkan bahkan memberikan full satu setengah pola berarti diunggulkan hampir satu setengah hampir hampir dua ya berarti mari kita segera prediksi bosku West Ham lawan Manchester City sekarang West Ham tuh sudah kehilangan dan ada gelandang tengah ini satu siapa yang pergi tuh mungkin strikernya masih Antonio dan juga di gelandang tengahnya masih ada decline rise itu saja ya mari kita segera prediksi partai West Ham lawan Manchester City dimana Manchester City diunggulkan dengan memberikan full satu setengah West Ham lawan Manchester City bakal menang West Ham tidak akan bosku West Ham lawan City bakal imbang atau draw tidak akan bosku tidak imbang atau tidak draw West Ham lawan City bakal menang City selisih satu gol apapun dua gol karena ini handicapnya satu setengah bola ya ini sangat menentukan angkat selisih golnya West Ham lawan City bakal menang City selisih satu gol oh maju mundur bosku selisih satu gol West Ham lawan City menang City selisih dua gol tidak akan selisih satu gol saja sementara Handicapnya satu setengah Saya prediksikan ini West Ham juga bisa saja Mencetak gol Serangan balik Karena City bakal menggapur dari segala arah Untuk memenangkan pertandingan ini Sebanyak mungkin mencetak gol Tapi ini ingatnya di kandang West Ham Jangan terjebak Kandang West Ham, West Ham bisa saja Membalikan keadaan, bahkan bisa menahan imbang Ataupun bisa mengalahkan, bisa saja Karena West Ham sering mengejutkan juga Tapi saya disini Memprediksikan West Ham lawan City Dimana City memberikan urs satu setengah Prediksi saya sih menang City Tapi selisihnya satu gol saja Prediksi skor dari saya adalah Satu dua Satu dua buat kemenangan daripada Manchester City Oh ada yang lagi kerja Nah jadi prediksi dari saya adalah West Ham lawan City Skornya satu dua Sementara bosan handicapnya satu setengah Jadi saya tetap pegang bawah Saya pegang West Ham disini dengan menahan satu setengah bola Berharap tentu saja Berharap ke tandingan ini West Ham bisa menahan imbang Manchester City Ataupun kalah Jangan lebih daripada satu gol Supaya bisa jackpot Apalagi West Ham bisa memenangkan pertandingan Karena di kandang bisa saja Dengan counter attack bisa saja Terjadi Human error di area belakang City bisa saja Karena sepak bola tidak ada yang tahu Oke saya pegang Leicester Pegang Brighton dan pegang West Ham West Ham Oke terima kasih sudah menyimak video ini Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya Saya pegang West Ham dengan menahan satu setengah bola Mudah-mudahan saja jackpotnya Impak Ataupun selesai satu dua saja West Ham sama situ Oke Terima kasih sudah menyimak video ini Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya Terima kasih sudah menonton!